Intro DPR RI mendesak pemerintah untuk memperjelas dan memperbaiki struktur penerimaan negara bukan pajak atau PNBP karena besarnya potensi penerimaan negara dari PNBP, sektor sumber daya alam, yang hingga saat ini belum tergali dan dikelola dengan maksimal Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Asan dalam rapat dengan pendapat umum Komisi 11 DPR RI dengan pakar ekonomi Universitas Indonesia baru-baru ini Marwan Cik Asan menilai pemerintah lambat dalam merevisi peraturan pemerintah terkait tarif PNBP yang menyebabkan rendahnya penerimaan negara dari sisi non pajak di tengah potensi PNBP Indonesia yang sangat besar Terkait dengan penerimaan dari PNBP yang jumlahnya besar dan susten, itu tarifnya kita atur berdasarkan undang-undang Tidak lagi semuanya tentang tarif dan jenis PNBP itu diatur langsung kepada PP Nah ini saya pikir masukan penting ya, supaya perubahan-perubahan itu kan tidak mudah dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi, kepada masyarakat pengguna jasa pemerintahan Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI Sukiman mengatakan saat ini pengelolaan PNBP dari sektor sumber daya kehutanan, pertambangan dan kelautan di Indonesia masih terlampau kecil apabila dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal penambahan jumlah kapal Sukiman menjelaskan rendahnya PNBP dari sektor sumber daya alam tersebut adalah revenue loss yang ditanggung oleh negara dan membutuhkan solusi secepatnya, salah satunya adalah dengan revisi undang-undang PNBP Menyangkut tentang tarif dan penetapan daripada PNBP kita dari sektor sumber daya alam kita terutama sektor kehutanan ini masih sangat tidak terlalu memadai juga dan masih banyak hal yang bisa kita gali di sana Saya pikir ini juga bagian yang harus kita evaluasi Nanda Oktaviani dan Sanjaya TV Air Parlemen melaporkan